Hai teman-teman perkenan ini kan udah bulan Oktober ya jadi kita lanjutkan lomba FPP freestyle drone FPP freestyle kita yang saya sendiri udah lima tahun menjelenggarakan teman-teman seada yang berikut ada yang enggak Nah untuk lomba kali ini sama aturan-aturan nya sama seperti yang udah-udah jadi teman-teman mau pakai drone aku juga bebas mau pakai kalau saya seringnya terbangin freestyle tuh pakai lima inci karena ini paling stabil kalau buat freestyle perasaan saya mungkin orang beda saya sendiri saya udah nyobain freestyle pakai lima inci tujuh inci ya bisa sih cuman kalau tujuh inci pas masuk-masuk gate itu yang susah gitu karena dia ukurannya terlalu gede kalau menurut saya yang saya rasakan kalau lima inci itu ya dan ideal banget buat kakak action-cam saya pakai DJI action kalau pakai Gopro juga masih kuat dia gitu tapi teman-teman kalau ada yang pakai DJI musuhnya DJI Osmo FM DJI apa DJI PP DJI Apata DJI Neo bebas bisa juga dia buat freestyle teman-teman kita juga Oh misal di mana di Batam bisa mau pakai micin juga boleh saya juga terbangin waktu kemarin ke Garut saya terbangin ini pakai micin pakai micin ini teman-teman juga lihat kan di video saya gitu jadi teman-teman kalau mau ikut lomba ini bebas mau kuatnya apa mau pakai digital boleh mau pakai analog boleh mau pakai apa ukuran kuatnya apa juga silahkan monggo yang penting ya freestyle freestyle itu kan terbang bebas gitu kemudian pilotnya juga enggak ada batasan teman-teman siapa tetangga boleh-boleh aja gitu hadiahnya ini untuk lomba sekarang saya saya punya ini akhirnya jepar sih belum pernah saya pakai jepar sih ya kalau dulu Om Chow siang selesinya pakai antena-antenanya besar kayak gini ini ada yang jepar sih teman-teman tuh diukurannya segitu Oke jadi dipasangnya dia di Google teman-teman ini saya kan pakai Google Google analog ya saya pakai skyjone dari dulu udah dua tahunan lebih pakai skyjone yang nanti dipasang itu disini pasangnya itu disini-disini ini modulnya gitu nanti si Gap RC nya dipasangin sini pakai dudukan supaya goyang-goyang gitu pakai dudukan gitu ini kalau buat long range keren banget tanya aja saya kalau mencauh siang kalau nggak kerja ya saya senang juga pakai ini pakai produknya Om Ct elektronik ini saya pakai helical 12tun ini saya pakai terbang sampai 12 km pakai ini kemudian pakai ini juga pakai lumini yang ada belaksi dua ini kalau untuk lomba sekarang hadiahnya ini antena GFC kalau buat yang nggak ngertiron mungkin enggak berharga kalau yang buat ketidron ini bagus banget gitu gitu jadi kalau teman-teman yang mau ikutan silakan apa melakukan perebangan di tempat yang aman enggak boleh ini ya enggak boleh ganggu orang ya jadi FPP itu kita terbangnya minimal 30 meter jauh dari orang kemudian ketinggiannya ketinggiannya enggak boleh lebih dari 120 meter kenapa enggak boleh 120 lebih dari 120 meter karena kalau di atas itu banyak ini kemungkinan ada heli ada pesawat ada apa gitu kita terbang di tempat yang aman dan enggak boleh di atas kerumunan orang di atas pemukiman padat di atas apa aktivitas orang enggak jangan-jangan gitu karena bahaya itu kalau terbangin di atas orang bahaya kalau kres jatuh nah orang bahaya teman-teman urusan daripada hal ini kita cari aman aja terbang aman aja jadi gitu ya teman-teman kalau ada yang mau ikutan silahkan lakukan perembangan upload video perembangan teman-teman kemudian di channel YouTube teman-teman ya kemudian kasih hashtag kardadeye hashtag lagi Oktober 2024 gitu kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas mau tuliskan dalam komentar ini bersih tetangga lagi bangun-bangun bulan berus-berus gitu ya jadi silahkan teman-teman saya tunggu makasih buat teman-teman yang selama ini ikutan yang selama ini di apa di romba kemarin sebelumnya ikutan jadi katanya jangan hanya sudah meramaikan teman-teman tapi niatnya buat teman-teman kalau saya sendiri eh saya tahu sih kalau pilot-pilot yang bagus di Indonesia tiap aja saya tahu cuman eh dengan lomba kita ini hal ajang-ajang untuk kita ngetes kemampuan diri kita kita kemampuan kita skill kita sampai dimana itu dengan media lomba teman-teman kalau teman-teman misalnya yang temukan nanti di lapangan ada lomba yang kira-kira ini apa diselenggerakan oleh apa gitu teman-teman ikut aja karena itu adalah media untuk ketes kemampuan diri kita karena biar bagaimanapun kita harus terus meningkatkan skill kita gitu teman-teman ya terima kasih monggo terbang aman dan upload video perterbangan anda nanti keumumannya saya di akhir Oktober November gitu ya terima kasih teman-teman jangan kesehatan selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!